Baru-baru ini media sosial diramaikan oleh sesosok pria berpakaian serba hitam Pria ini mendapatkan julukan Joko Kendil Banyak kisah ditulis di sosial media dan semakin ramai diperbincangkan Ada informasi yang mengatakan bahwa Joko Kendil merupakan sosok yang memiliki spiritual Sehingga ia bisa berjalan kaki dengan cepat berbeda dengan orang pada umumnya Selain itu, Arne mengatakan bahwa Joko Kendil berjalan kaki dengan menunggangi macan putih yang tak kasat mata Joko Kendil adalah pria biasa, nama aslinya adalah Kusnam Ia berasal dari Dusun Ngerawut, Kelurahan Menduran, Kecamatan Berarti, Kabupaten Grobongan Ia telah melakukan perjalanan menjadi musafir sejak usianya 19 tahun Dan telah mengelilingi Pulau Jawa sebanyak 7 kali selama 21 tahun berpetualang Membagongkan ya para spotlight Joko Kendil alias Kusnam memiliki guru yang bernama Kiai Guntur dari Demak Dan perjalanan Joko Kendil dimulai sejak mendapatkan wejangan dari gurunya tersebut Di mata masyarakat, Joko Kendil adalah sosok yang sangat ramah Bahkan masyarakat telah lama mengenalnya Selain ramah, Joko Kendil tidak pernah melakukan sesuatu atau tindakan yang menyimpang Apalagi melanggar Bahkan masyarakat berpendapat bahwa Joko Kendil adalah pribadi yang baik Murah senyum, mudah berbau, tawadu, rajin menabung Oh enggak, itu tambahan Mimin ya para spotlight Yang jelas Joko Kendil merupakan sosok yang taat dalam beribadah Baru-baru ini sosok Joko Kendil kepergok menaiki sepeda motor dan menjadi perbincangan Menurut Mimin enggak salah ya para sportler Selama tidak merugikan orang lain Tidak melakukan tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang jabatan Menurut Mimin sih enggak ada salahnya ya Loh kok ke arah sana ya kita momennya Ya sudah lah setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing Baiklah para sportler dimanapun Anda berada Itulah 7 fakta unik Joko Kendil Perjalanan waktu menembus kehampaan Sampai jumpa di sportler berikutnya